Akhirnya, Persija lepas Witan dan Rizki Ridho ke Timnas Indonesia Persija Jakarta akhirnya melepas dua pemainnya, Witan Sleiman dan Rizki Ridho Ramadhani ke Timnas Indonesia Keduanya sudah menyelesaikan tes fisik, pemusatan latihan sudah dikelar oleh Timnas sejak awal pekan ini Pada hari pertama, cuma ada delapan pemain yang datang, manajer Timnas Sumarji pun sampai prihatin Ada beberapa pemain yang belum datang, Persija menjadi serotan karena tak melepas Witan dan Rizki Ridho meski tak ada kompetisi Macan kemarin memberi penjelasan bahwa dua pemainnya itu harus menjalani tes fisik menjelang musim baru Witan dan Ridho harus menjalani tes medis dan fisik lebih dulu bersama Persija Pekan ini, 5 hingga 10 Juni 2023, waktu yang ideal untuk menjalani rangkaian tes Sebab, kedua baru saja menjalani libur pasca si Games 2023 Sedangkan Liga 1 2023-2024 akan mulai sekitar 3 pekan lagi Sudah melepas dua pemainnya, Persija pun mengungkapkan harapan besar Witan dan Rizki Ridho diharapkan bisa memberi kontribusi positif Dan memetik pengalaman dari pertandingan Indonesia dengan Palestina dan Argentina Kami berharap Witan dan Ridho dapat memberikan kontribusi besar untuk Timnas Kami tahu dua lagu uji coba itu sangat penting untuk Indonesia Di sisi lain, mereka pun harus mengambil pelajaran dari Laga vs Palestina dan Argentina Yang tetap ini memiliki ranking FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia Kata prapanca, mendoakan Sempat bikin pusing Sintayong Keterlambatan pemain non-aboard bergabung ke TC Timnas Indonesia Sempat membuat pusing Sintayong Pelatih asal Korea Selatan itu merasa terganggu banyak pemain Liga 1 yang belum hadir Padahal kompetisi tengah memasuki masa Jaida Memang sebenarnya sudah dibicarakan Bahwa TC akan dipercepat, pasti klub-klub harus lepas Kata Sintayong Saya merasa tidak nyaman dan terganggu karena pemain banyak yang liburan Baru ikut juga, jadi kurang fisiknya Ya kurang nyaman, tutupnya 5 Pemain Palestina Paling Berbahaya Patut diwaspadai Timnas Indonesia Duel Timnas Indonesia versus Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya Pada Rabu 14 Juni 2023 Laga ini jadi ujian berat bagi Indonesia Pasalnya Palestina dinilai memiliki banyak pemain yang bisa merepotkan barisan pertahanan Tim Aswan Sintayong Oleh karena itu, skuad Gaduda wajib memberikan perhatian khusus kepada para pemain ini Apabila tak ingin mendapatkan hukuman dari tim lawan Berikut 5 pemain Palestina paling berbahaya Patut diwaspadai Timnas Indonesia di FIFA Match Day 1. Mohamed Rashid Gelendang, Timnas Palestina ini pernah berkarir di Legas 1 bersama Persib Bandung Pemain berusia 27 tahun ini memang sudah menjadi andalan Timnas Palestina sejak 2018 Sejauh ini, Rashid sudah membukukan total 18 penampilan bersama negaranya 2. Rami Hamadeh Timnas Palestina juga punya sosok penjaga gawang yang jadi andalan Dia adalah Rami Hamadeh, keeper yang bermain untuk klub Jabar Al-Mukaber Para penyerang Timnas Indonesia tentu harus meningkatkan ketajamannya Agar bisa menaklukkan kepiawayan Rami Hamadeh dalam mengawal gawangnya 3. Yasir Hamed Satu pemain kunci yang dimiliki Timnas Palestina ialah Yasir Hamed Bek tengah berusia 25 tahun ini juga punya status mentereng karena lahir di Spanyol Posturnya sangat ideal untuk menjadi back tangguh karena tingginya mencapai 180 cm Sejauh ini dia juga cukup produktif dan menyumbangkan 5 gol dari 22 penampilan 4. Tamer Sayem Salah satu pemain senior di skuad Timnas Palestina yang punya potensi besar untuk merepotkan Timnas Indonesia adalah Tamer Sayem Dia berstatus sebagai kapten Pemain yang merumput bersama Al-Khalel SC ini Sudah menghabiskan 8 gol dari total 43 penampilan internasionalnya di semua ajang bersama Timnas Palestina 5. Atta Jaber Sinta yang wajib memberikan perhatian khusus kepada sosok pemain kelahiran Israel Atta Jaber Meski sudah menjadi warga Palestina, dia pernah menjadi kapten Timnas Israel U21 Saat ini pemain berusia 28 tahun itu berkarir di Azerbaijan bersama Nasus Bako Kipra-nya cukup oke bersama klub ini Sebab dia menyumbang 6 gol dan 6 asis dari 37 penampilannya di semua ajang Breaking News Jordi Wehrman siap bela Timnas Indonesia turun di Piala Asia 2023 Gelandang Ado Denhaq Jordi Wehrman mengaku siap bela Timnas Indonesia Jika ada tawaran datang dari PSSI Gelandang 24 tahun itu akan menjalankan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI dengan sebaik-baiknya Sejatinya nama Jordi Wehrman sudah ramai dibicarakan sejak Februari 2022 Saat itu Jordi Wehrman bersama Emil Audero menjadi dua nama yang santer bakal dinaturalisasi Jordi Wehrman hampir dinaturalisasi pada awal 2022 Namun Jordi Wehrman tiba-tiba menghilang dari peredaran meski sudah sempat video call Dengan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong Pesepak bola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini mengatakan Batal menjalankan proses naturalisasi pada awal 2022 Karena disibukkan dengan agenda lain Saat itu Jordi Wehrman yang berstatus sebagai pemain klub kasta tertinggi Liga Swiss FC Luzern Sedang sibuk bernegosiasi dengan Ado Denhaq untuk hengkang sebagai pemain pinjaman Pada bursa transfer musim panas 2022 Ketika ditanya apakah siap membela Timnas Indonesia jika mendapat tawaran lagi dari PSSI Ex pemain Feyenoord Rotterdam itu mengaku siap Bahkan ia siap memberikan yang terbaik Jika nantinya menjadi WNI dan dipercaya membela Timnas Indonesia Saya ingin sekali membela Timnas Indonesia Saya sudah memikirkan Timnas Indonesia dan akan sangat fantastis Kalau bisa membela Indonesia Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan Lanjut Jordi Wehrman Jordi Wehrman berhasrat membela Timnas Indonesia Sekarang saya menunggu apa yang akan dilakukan PSSI kepada saya Dan apakah ada jalan keluar Saya ingin membanggakan Indonesia Jika sudah berada di sana Timnas Indonesia Saya ingin memberikan yang terbaik Tegas pemain yang mengemas 2 gol dan 1 asis Bersama Ado Denhaq di musim 2022-2023 Saat ini PSSI dikabarkan sedang gencar mencari pemain keturunan grade A Yang dapat membantu mereka berprestasi di Piala Asia 2023 Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Nama-nama seperti Tom Haye SC Hirimfin, Miss Hilgers, FC 20 Ragnar Oretmangun, FC Groningen Hingga Emil Aude Rosam Doria Muncul ke permukaan Sekarang yang jadi pertanyaan Masih tertarik Sintayong kepada Jordi Werner Pemain yang senjatinya sempat menolak tawaran PSSI Timnas Indonesia berpotensi kalahkan Palestina Ada 6 alasan Salah satunya faktor Sintayong Masukan Sintayong lengkap Mulai dari posisi keeper hingga penyerang Diisi para pemain top terbaik tanah air Total sebanyak 26 pemain Termasuk kehadiran para pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi Opsi Sintayong semakin beragam di setiap lini Beberapa diantaranya sudah bermain untuk timnas sebelumnya Sisanya merupakan tenaga baru yang diharapkan tampil menawan Kemenangan atas Palestina tentu akan menambah poin FIFA timnas Indonesia Mengingat lawan yang dihadapi saat ini masuk 90 besar dunia Guna mendongkrak posisi timnas Indonesia Yang saat ini masih bertengger di peringkat ke 149 dunia Terbaut lebih dari 50 tangga dari Palestina Di atas kertas sebagai tuan rumah Timnas Indonesia tentu lebih diunggulkan memetik kemenangan di pertandingan nanti Laga melawan Palestina secara tidak langsung merupakan persiapan Awal timnas Indonesia menghadapi Argentina di FIFA Match Day Juni 2023 Tak main-main, timnas Argentina diperkuat Para pemain yang sukses membawakan gelar juara Piala Dunia 2022 Qatar Termasuk Lionel Messi di dalamnya Persiapan batang tentu sudah harus sejak lama Dipersiapkan skuad Garuda di bawah aswan Sintayong Faktor Sintayong juga bisa menjadi alasan Indonesia akan taklukan Palestina Sintayong adalah otak dibalik strategi dan cara bermain timnas Indonesia Kualitasnya bakal dipertaruhkan saat melawan Palestina dan Argentina Melawan Palestina tentu optimistis memetik kemenangan Sementara melawan Argentina